Oras dihita saluhutna Karongan nanya olongan dibagasa tuhatta Yesus Kristus Asaul hatta musya marsipanganun sianhatan dibata Alai adorang sumersipanganuk kita sianhatan dibata Jumolo mahita martangiang Martangiang mahita Marulak ulak dodo honon nami mauliyati tuhoali Tuhan Ala nidinggan dibasam dohut dipermudumudomu dibagasan ngulu nami Buyami Tuhan maulauan akasulau nami dibagasan samengguan Nuaimpeali Tuhan neng mengidogugum hamisyan hatam nabadiyai Nungaradi roha doton dinami naeng tumangyon hatami Asi maruham urupi ami dinam mengetusi hatam nabadiyai Holan dibagasan gwarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Martangiang kami tuho Amin Akadongan nani olongan dibagasan Tuhan Yesus Kristus Turpuk jamita di hitam minggu tasadarion ima minggu palimahun dung tirintatis Topik minggu ima Yesus mengelului jala paluahun namago Di bahasa Indonesia didok Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang Tertulis dalam kitab Injil Pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke 10 Saya bacakan untuk kita semua Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing Demikian firman Tuhan Dudul perikop Jakius Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu Disitu ada seorang bernama Jakius Kepala pemungut cukai Dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarlah ia mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah Untuk melihat Yesus Yang akan lewat disitu Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Jakius Segeralah turun Sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu Lalu Jakius segera turun Dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi semua orang yang melihat hal itu Bersungut-sungut Katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Jakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan Setengah dari milikku Akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akan ku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari Dan menyelamatkan yang hilang Demikian pembacaan firman Tuhan Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan Serta Memeliharanya dalam hati dan pikiran Masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Kristus Percaya atau tidak percaya Setuju atau tidak setuju Terima atau tidak terima Dan sepakat atau tidak sepakat Bahwa kenyataannya Idola itu bisa mengubah jati diri kita Idola itu bisa mengubah siapa kita Idola itu bisa mengubah cara pikir kita Bisa mengubah cara bicara kita Bisa mengubah cara berpakaian kita Bisa mengubah cara berjalan kita Bahkan bisa mengubah penampilan kita Dan cenderung kita Akan mengikuti atau menyamanyamakan Dengan idola kita Seseorang bisa tiba-tiba berubah Menjadi orang lain Atau orang yang baru Itu bisa diakibatkan oleh Karena idolanya Pernahkah kita misalnya Mengalami hal-hal demikian Tiba-tiba misalnya teman kita mengatakan Kok lain dia ya Cara bicaranya sekarang jadi kayak Rocky Gerung Cara berpikirnya juga jadi Banyak memakai istilah-istilah Atau analogi-analogi Kok beda dia ya Tiba-tiba dia suka Dan sering memakai celana robek-robek Wih Makin rapi aja dia ya Jadi sering dia pakai kemeja Sama dah sih kalau ke gereja Cara jalannya juga Berubah kali Kata-kata teman-teman kita Pernah kita mendengarkan hal-hal demikian Atau mungkin kita sendiri yang mengatakan Aku senang kalilah dengan cara Berbicara pendeta itu Aku mau jadi pendeta lah juga Nanti kalau sudah besar Padahal yang tadinya Kita hanya sekali setahun ibadah Sekarang menjadi Setiap hari minggu beribadah Karena suka sama pendetanya Tapi ada juga orang Karena tidak suka dengan pendetanya Pendeta di gerejanya Dan lebih suka sama pendeta di gereja sebelah Atau gereja orang lain Dia jadi tidak pernah ibadah di gerejanya Dia jadi beribadah di gereja tetangga Itu bisa terjadi karena apa Tentu karena idola tadi Banyak fenomena-fenomena yang terjadi Akibat idola Jadi jangan heran Kalau teman-teman kita bisa berubah Tiba-tiba Atau berubah secara drastis Seperti bukan dia lagi Kita lihat Itu sudah pasti karena ada pengaruh Dari orang lain Ibu Bapak yang dikasihi Kristus Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus Rasa mengidolakan itu tentu Pernah Atau sering kita rasakan dalam kehidupan kita Siapapun kita pasti memiliki idola Kalau saya tanya satu-satu ini Apakah ada idola? Pasti ada Baik itu orang tua kita Baik itu saudara kita Baik itu artis-artis Pasti ada yang kita idolakan Dan rasa mengidolakan itu juga lah Yang dirasakan oleh Jakeus Jadi ternyata Jakeus sudah sangat lama Mengidolakan Yesus Semenjak dia mendengar nama Dan pekerjaan-pekerjaan mujijat Yang dibuat oleh Yesus Dia mengidolakan Yesus Jauh hari sebelum Yesus datang Ke kota Jakeus Yaitu Jericho Jakeus sudah mendengarkan Banyak pekerjaan-pekerjaan mujijat Yang dilakukan oleh Yesus Bahkan Dia sudah mendengarkan Bahwa Yesus mampu Menobatkan orang-orang yang berdosa Menjadi pengikutnya Bahkan pertobatan Matthius Misalnya anak Alfeus Dalam Markus 2 yang 14 itu Ada seorang Yahudi dari Galilea Yaitu Matthius anak Alfeus Yang pekerjanya itu Dulunya sebagai pemungut cukai Di kota Kapernaum Kemudian bertobat Menjadi pengikut Kristus Juga sampai pada Talinga Jakeus Sehingga itu membuat Jakeus Merasa ingin sekali bertemu Dan ingin mengalami pertobatan Karena Posisi itulah Jakeus Sangat mengidolakan Yesus Dan ingin sekali bertemu dengan Yesus Padahal jika kita ikuti lagi Pemahaman tentang siapa Jakeus ini Di ayat 2 itu telah jelas Dikatakan Atau diperkenalkan Bahwa Jakeus ini adalah Seorang kepala pemungut cukai Seorang Yahudi Dan dia adalah seorang yang kaya Namun pada saat itu Pemungut cukai itu adalah Jabatan atau pekerjaan Yang sangat dibenci oleh rakyat Dan pemimpin Yahudi Karena pemungut cukai itu Dianggap sebagai pengkhianat Bangsa Yahudi Dan itu adalah pekerjaan Yang dilakukan oleh orang Romawi Dan dijadikan sebagai penjajah Atau sebagai yang penipu Karena menarik pajak lebih dari Yang seharusnya Sementara posisi Jakeus pada saat itu Adalah sebagai kepala Atau dalam bahasa kita sekarang Itu disebut bosnya Maka pemikiran orang Yahudi Pemungutan pajak yang berlebihan itu Adalah Atas perintah Jakeus Sehingga dia Makin dibenci oleh semua orang Yahudi Pada masa itu Namun yang menarik disini Dan penting Untuk kita ketahui Bahwa Ternyata Walau hidup Jakeus Paling kaya pada masa itu Dan bisa dikatakan Hampir tidak kekurangan apapun Ternyata dia juga Merasakan Kekosongan dalam hidupnya Jakeus merasa Ada yang tidak lengkap Dalam hidupnya Sehingga pada saat itu Ketika mendengar nama Yesus Sebagai Mesias yang terkenal Dan yang dia idolakan Hendak datang ke kotanya Membuat Jakeus Merasa sangat senang Dan ingin Langsung melihat Yesus Namun karena Yesus kita Adalah artis terbesar Ya kan Lebih dari artis-artis yang lain Yang dikelilingi Dan diikuti oleh banyak orang Membuat Jakeus yang pendek ini Kesulitan untuk Bertemu Atau melihat Yesus Tetapi dia tidak menyerah Sampai situ Dia tidak menyerah Karena keterbatasannya Jakeus berlari Alkitab mencatat Jakeus berlari Mendahului orang yang ramai Dan kemudian Memanjat pohon arah Agar bisa Melihat Yesus Bahkan beberapa penafsir Mengatakan Karena sangat besar Rasa idolanya Jakeus Kepada Yesus Ia melupakan Harga dirinya Sebagai Kepala pemucu Kayaan orang yang kaya Jakeus berlari Dan mendalui Orang-orang banyak Seperti Seorang anak kecil Dan Memanjat pohon arah Hanya untuk Melihat Yesus Ibu bapak dan saudara Yang dikasih Kristus Ternyata Perjumpahan Antara Yesus Dan Jakeus ini Tidak Terjadi Secara kebetulan Semua itu Juga sudah menjadi Inisiatif Yesus Untuk bertemu Dan membuatnya Bertobat Yesus Yang memang Pekerjanya Adalah untuk Menyelamatkan Orang-orang Yang tersesat Atau yang hilang Berinisiatif Untuk juga Menyelamatkan Jakeus Dan Jakeus Yang sudah lama Mengidolakan Yesus Dan ingin Merasakan degapan Langsung dari Yesus Membuat pertemuan itu Menjadi sempurna Terjadi Kesempurnaan Pertemuan Ketika kita Mau Diarahkan Oleh Yesus Sehingga Ibu bapak Saudara-saudara Yang dikasih Kristus Ada ilustrasi Satu ilustrasi Yang sama Halnya Dengan Yang terjadi Kepada Jakeus Ini Pernah Suatu ketika Ada seorang Yang terkaya Di negaranya Sepanjang Sejarah Dan sepanjang Dia hidup Dialah Orang yang Terkaya Di negaranya Dia mampu Menguasai Perusahaan Terbesar Di dunia Dan pada Usia 53 53 tahun Dia Dinobatkan Menjadi Orang terkaya Di dunia Orang-orang Yang ada Di negara Itu Berfikir Bahwa Dialah Orang Yang paling Bahagia Dan paling Sehat Di dunia Karena Dengan Kekayaan Yang dia Miliki Dia Mampu Melakukan Apa saja Yang bisa Membuat Dia bahagia Dan bisa Membuat Dia Panjang Umur Namun Ternyata Tidak Orang Yang paling Kaya Tersebut Malah Mengalami Sakit Yang Parah Bahkan Dia Pun Tidak Bisa Menikmati Kekayaan Dan Memakan Semua Yang Dia Mau Semenjak Dia Sakit Dia Hanya Bisa Minum Susu Dan Makan Roti Saja Dia 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 Selama Hidupnya Dibenci Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Karena Sombong Dan Tidak Mau Berbagi Suatu Kali Dokter Memprediksi Bahwa Hidupnya Tidak Akan Lama Lagi Di Dalam Masa Seperti Itu Orang Kaya Ini Pun Kemudian Sadar Dan Dia Merenung Bahwa Orang Yang Mati Tidak Akan Membawa Sebesar Apapun Sepesar Apapun Artanya Jika Dia Meninggal Apalagi Tuhan Jelas Tidak Berkenan Dengan Kehidupannya Yang Penuh Dosa Akhirnya Orang Kaya Itu Punt Bertobat Dan Mengaku Percaya Kepada Kristus Sejak Saat Itu Hidupnya Berubah Dia Banyak Membantu Gereja Dan Orang Orang Miskin Dia Juga Mendirikan Yayasan Sekolah Sekolah Kristen Dia Berharap Kelak Dari Dukungan Dana Yayasan Ini Banyak Kemajuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Pembinaan Rohani Maka Mulai Saat Itu Juga Dia Pun Bisa Menikmati Hidupnya Jauh Lebih Bermanfaat Dari Sebelumnya Dan Prediksi Dokter Yang Mengatakan Bahwa Usianya Hanya Sampai 54 Tahun Ternyata Tidak Terjadi Dia Bahkan Bisa Mengalami Atau Menjalani Hidupnya Hingga Usia 98 Tahun Ibu Bapak Dan Saudara-saudarian Kasih Kristus Orang-orang Seperti Diilustrasi Itulah Salah Satu Bentuk Orang Yang Hilang Secara Rohani Dan Itulah Yang Hendak Dicari Dan Diselamatkan Oleh Yesus Dan Apakah Orang Terkaya Tadi Sudah Diselamatkan Oleh Yesus Jawabannya Iya Dengan Kesadaran Dan Pertumbatan Yang Dia Lakukan Disana Yesus Bekerja Lebih Untuk Hidupnya Karena Itu Yesus Selalu Mencari Kita Semua Yang Menyimpang Dari Apa Yang Dia Firmankan Dia Setia Mencari Dan Menunggu Kita Kembali Kepadanya Itulah Juga Yang Ditegaskan Dalam Taufik Minggu Kita Hari Ini Dan Yang Ditegaskan Di Ayat Sepuluh Tadi Yang Kita Sudah Baca Yesus Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Yesus Mengelului Jala Peluau Nama Agung Menjadi Pertanyaan Siapakah Yang Dimaksud Yang Hilang Itu Yaitu Kita Yang Sudah Tidak Lagi Melakukan Firman Itu Kita Yang Tidak Melakukan Kebaikan Kita Yang Tidak Mau Dengan Bersukutu Dengannya Kita Yang Tidak Mau Menolong Sesama Dan Kita Yang Tidak Lagi Mengundang Dia Dalam Kelebihan Dan Kekurangan Kita Kita Kitalah Orang Orang Yang Hilang Dan Yang Hendak Dicari Dan Diselamatkan Oleh Yesus Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Kristus Semua Kita Tanpa Terkecuali Akan Diselamatkan Oleh Yesus Ketika Kita Mau Untuk Dicari Dan Bertobat Dari Kelakuan Yang Tidak Baik Tuhan Maha Pengampun Adanya Tuhan Maha Tau Adanya Dan Dia Maha Pengasih Adanya Sehingga Dia Mau Mencari Dan Menyelamatkan Kita Maka Dari Itu Ketika Dia Mencari Kita Datanglah Kepadanya Dan Sedari Dosa Kita Kepadanya Maka Kita Akan Diselamatkan Oleh Dia Seperti Jakius Yang Sadar Dan Seperti Jakius Yang Mau Bertobat Dan Mengakui Bahkan Mengembalikan Apa Yang Sudah Dia Peras Selama Hidup Kiranya Tuhan Memampukan Kita Dan Memberkati Kita Semua Untuk Melakukan Yang Sesuai Dengan Firmannya Amin Terima